Intro Shalom saudara selamat pagi Apa kabar saudara hari ini Kita bersyukur buat hari yang baru Yang Tuhan berikan buat setiap kita Nah saudara hari ini kita merayakan hari raya nyepi Buat teman-teman kita yang tinggal di Indonesia Khususnya di pulau Bali Hari ini mereka semua sedang ada di rumah Dan menikmati hari libur Dan buat teman-teman kita yang beragama Hindu Mereka hari ini merayakan hari besar mereka Nah saudara hari-hari ini juga sedang Banyak orang yang sedang membicarakan tentang Masmur pasal yang ke-91 Yang khususnya ayat yang pertama Disana firman Tuhan berkata Bahwa orang yang duduk dalam lindungan Ala yang maha tinggi Nah saudara dalam bahasa Inggrisnya disana ditulis The sacred place of the most high Ala yang berkuasa satu-satunya yang berkuasa Dalam kehidupan manusia Nah saudara Masmur 91 ini Ditulis oleh Musa Ketika Musa menulis bahwa orang yang duduk Dalam lindungan ala yang maha tinggi The sacred place of the most high Sebenarnya ditulis Musa Ketika dia merenungkan bagaimana ketika dia naik ke gunung Sinai Kalau saudara baca dalam keluaran pasal yang ke-24 ayat yang ke-18 Disana dikatakan bagaimana ketika Musa ingin berjumpa Tuhan Di gunung Sinai untuk menerima dua loh batu Yang adalah berisi tentang perjanjian Antara Allah dan bangsa Israel Pada saat itu Musa naik ke atas gunung Sinai Dia mendaki gunung Sinai Dan dia ditutupi oleh awan yang sangat tebal Dan pada saat itu tidak ada orang yang bisa melihat dia Tidak ada orang yang bisa menemukan dia Sebab dia ditutupi oleh awan yang sangat tebal Nah saudara Musa memberikan satu segambaran yang di last word step kita bahwa Ketika kita datang mencari Tuhan Ketika kita datang merindukan berjumpa dengan Tuhan kita Maka disitulah the sacred place of the most high Nah saudara jangan sampai kita salah paham dengan tulisan ini Dan kita akhirnya percaya bahwa ada the sacred place of the most high Tapi kita tidak menjadikan Tuhan sebagai tujuan kita Kita menjadikan keinginan kita atau kebutuhan kita sebagai tujuan kita Nah jelas disini saudara Waktu Musa menulis ayat ini Musa sedang merenungkan bagaimana ketika dia rindu berjumpa dengan Tuhan Untuk mendapatkan dua loh batu yang berisi tentang perjanjian-perjanjian Allah Disitu dia ditutupi oleh awan yang sangat tebal Sehingga dia merasa bahwa ketika dia ada di dalam awan itu Tidak ada satupun manusia yang bisa menemukan dia Tidak ada persoalan yang bisa menemukan dia Tidak ada kesulitan yang bisa menemukan dia Sebab dia ditutupi oleh awan yang sangat tebal pada saat itu Dan dia merasa sangat aman disitu Walaupun dia sedang mendaki gunung yang tinggi Tapi dia tahu bahwa ada satu kuasa yang melindungi dia Dia tersembunyi dari segala sesuatu yang ada di bumi Sebab dia mengarahkan pandangannya hanya kepada Tuhan Nah hari ini di hari nyepi ini saya ingin kasih tau buat setiap kita Di masa-masa yang sulit ini saudara Mari kita masuk dalam the sacred place of the most high Kata the sacred place of the most high Allah yang maha tinggi itu adalah Allah Elyon Allah yang tinggi High above Jauh diatas kemampuan manusia Jauh lebih besar dari manusia Saudara kita harus tahu bahwa tidak ada yang lebih besar dari Allah kita Tidak ada yang lebih berkuasa dari Tuhan kita Tidak ada yang lebih hebat dari Allah yang kita sembah Oleh sebab itu hari ini Saya ingin kasih tau setiap kita Mari kita sama-sama Masuk dalam the sacred place of the most high Jadikan Tuhan tujuan dalam setiap doa kita Jadikan pribadinya, wajahnya Tujuan yang kita cari dalam setiap doa dan pesukut Tuhan kita dengan Tuhan Saya berdoa biar di hari-hari ini Dimana kita banyak waktu di rumah Saya berdoa supaya kita kembali lagi membangun motivasi yang benar dalam doa-doa kita Kita kembali lagi pada cinta yang mula-mula dengan Tuhan Dan kita masuk bersama-sama Dalam the sacred place of the most high Tuhan memberkati kita semua God bless you all